Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sobihi wa mawalah amma baat Segala puji bagi Allah, sholawat dan salam atas Rasulullah, keluarga dan para sahabatnya, serta orang-orang yang mendukungnya Halo Haji, kali ini saya ingin mengajak kalian untuk jalan-jalan ke Masjid Nabi di Madinah Kalian penasaran? Dicoba yuk tonton videonya, biar gak kepo Masjid Nabawi, tempat paling suci kedua bagi umat Islam, setelah Masjidil Haram di Mekah, adalah masjid yang dibangun semasa Nabi Muhammad Salah satu masjid terbesar di dunia ini dibangun dengan dekorasi mega ini dan dilengkapi dengan teknologi canggih Masjid dibangun dengan arsitektur dan teknologi yang menakjubkan, dengan presisi dan kemegahan di seluruh gedung Keindahan masjid ini ada pada teknologi, arsitektur, pengelolaan, efisiensi dan presisinya, mulai dari interior sampai bagian luarnya Mulai dari dalam gedung hingga ke halaman, dan atap gedung, masjid ini dipenuhi berbagai ornamen yang memanjakan mata Dari ukuran dan tinggi, kubah dan menara, halaman dan kanopi, atap dan langit-langit serta sistem pengeras suara, pendingin, dinding dan lantai, pintu dan tangga, pilar bahkan karpet Semuanya mengandung keindahan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata Terdapat 436 unit kipas angin yang dipasang di 218 tiang yang berada di pelataran timur utara, barat dan selatan Setiap tiang dipasang 2 unit kipas angin Kipas-kipas angin ini bukan kipas angin biasa Alat ini dilengkapi dengan onderdill yang berfungsi untuk menyemprotkan titik-titik air Dan ketika kipas-kipas ini diaktifkan, udara akan terasa sejuk, suasana terasa lembab tanpa ada tetesan dan bekas-bekas air Payung konvertible besar yang berada di Masjid Nabawi berfungsi melindungi para jamaah dari hujan dan sengatan sinar matahari Payung raksasa ini dirancang dengan arsitektur yang presisi satu sama lainnya Payung besar di Masjid Nabawi itu memiliki ketinggian 14,40 meter dan yang lainnya 15,30 meter Sedang ketinggian payung saat dilipat akan mencapai 21,70 meter Ada sebanyak 250 payung yang dipasang di pelataran Masjid Nabawi Payung berisi 436 kipas semprot yang dipasang di sisi payung Setiap kipas memiliki 16 bukaan yang menyemprotkan air, dengan kipas mengolah sekitar 200 liter air per jam Payung disediakan dengan air melalui dua stasiun yang memurnikan air semprotan Kipas angin melembabkan udara luar sehingga para tamu Masjid Nabawi dapat menikmati suasana yang layak Semua prosedur ini dilakukan dari ruang kontrol utama yang memantau dan memelihara payung Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jemaah diminta tetap menggunakan sandal saat melewati pelataran Masjid Nabawi Soalnya, suhu siang hari bisa mencapai 43-46 derajat Celcius hingga dapat menyebabkan telapak kaki melepuh Panasnya suhu di Madinah membuat lantai pelataran Masjid Nabawi juga terpengaruh Jika dilewati jemaah tanpa menggunakan alas kaki, pelataran yang panas itu bisa menyebabkan kaki kering dan melepuh Nantinya, ketika hendak masuk masjid, jemaah bisa menyimpan sandal dalam plastik yang dibawa Kemudian, sandal bisa diletakkan di sisi jemaah saat sholat atau bisa dimasukkan atau diikatkan di tas yang dibawa Terima kasih telah menonton! Terdapat kran-kran air minum di pelataran luar Masjid Nabawi namun air ini bukan air zam-zam karena tidak terdapat tulisan air zam-zam Untuk membedakan antara kran air zam-zam dengan kran air minum biasa, Anda hanya perlu melihat tulisan di atasnya Jika tertulis, zam-zam for drinking only, maka isinya adalah air zam-zam Sedangkan jika tertulis, drinking water, maka isinya hanya air minum biasa Perkara buang hajat di lokasi yang asing menjadi persoalan sendiri Apalagi ketika menunaikan ibadah haji Lokasi toilet yang belum dikenal serta jumlah jemaah haji yang berjubel seringkali menjadi kendala ketika hasrat buang air tengah mendesak Diperlukan perhitungan waktu agar aktivitas bola balik ke toilet tak mengganggu ibadah Di Masjid Nabawi, Madinah, Arab Saudi, fasilitas toilet ada di beberapa titik Untuk berwudu harus keluar masjid, kebangunan di bawah tanah Melangkah dari pintu masjid sekurangnya 50-75 langkah untuk menuju mulut terowongan tempat wudu ke bawah tanah Lalu menuruni lagi eskalator hingga ada 3 basement untuk area tempat wudu dan toilet Masuk ke dalam, jemaah haji tidak usah repot naik tangga karena disediakan eskalator untuk masuk ke lokasi toilet dan wudu Kondisi toilet sangat bersih, karena ada petugas kebersihan yang selalu berdiri dekat pintu masuk toilet Terdapat hampir 20 pintu toilet di setiap pintu gate Masjid Nabawi Jadi jemaah pun dengan mudah untuk membuang hajat Imbauan untuk jemaah haji Indonesia agar memperhatikan persoalan kecil buang hajat Yang sepele ini tapi besar untuk menjalani ibadah, agar tidak terganggu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Area parkir Masjid Nabawi merupakan yang termurah sekaligus mewah, dilengkapi AC dan sarana lainnya Biayanya, hanya 1 real per jam, dengan pengunjung jutaan kendaraan sepanjang waktu Lokasinya di bawah tanah atau basement, tepat di bawah Masjid Nabawi dan terkoneksi dengan area toilet dan tempat wudu Azan dini hari pukul 3 yang tiap hari terdengar merupakan azan pertama sebelum masuk waktu subuh, Ibarat sebuah panggilan yang diperuntukkan kepada semua orang muslim agar dapat segera merapatkan diri ke masjid untuk salat 2 per 3 malam dan membaca Al-Quran serta ibadah lainnya Dicoba Yuks, kita dengarkan Alhamdulillah 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 Tiang-tiang ini merupakan sumber sanitasi utama udara di seluruh ruangan masjid. Udara dingin keluar dari akar-akar pilar, dari tembaga berlobang yang dilalui udara dingin. Melalui lubang-lobang di akar, pilar ini, angin-angin dingin dari aset sentral didistribusikan ke seluruh ruangan masjid Nabawi. Sobat haji sekalian, tadi kita sudah jalan-jalan keliling masjid Nabi dan menikmati berbagai suasana di sana. Bila suka dengan video ini, jangan lupa subscribe, like, komen, share dan tekan tombol loncengnya ya haji. Sekarang Eike ingin istirahat dulu dan kita akhiri video di coba yuk kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!